Intro Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi dengan laporku Bagaimana keadaannya semua Semoga kita selalu sehat Selalu dalam minum Allah SWT Hari ini aku mau buat minuman Yaitu minuman cincau Campur Milo Bisa juga fartin Atau coklat bubuk lainnya Yang manis Ini bahan-bahannya Ini Milo Ini cincau Aku pakai cincau ini Yang sudah dibungkus Halal ya Ini cincau ini Aku pakai dua aja Nah ini pakai sudut kentalnya Nanti kira-kira aja secukupnya Es batu Ini air panas Untuk melarutkan Milo Oke Yuk langsung kita cara buatnya Oke ini Milonya Kira-kira aja ya Nanti kalau kurang manis Kita tambah Coba dulu segini Aku pakai air panas ini ya Air hangat juga boleh Pokoknya yang penting Milonya larut ya Karena kalau pakai air dingin kan Nanti berindul-berindul Jelek Oke pakai susu kental Ini susu kentalnya bebas ya Mau yang putih Yang coklat juga gak apa-apa Oke ini kita serut ya Ini kita serut Pakai yang serutan besar Boleh yang kecil boleh Ini aja Oke ini alhamdulillah ya Udah aku serut Cincaunya tuh Terus Selera sih Mau dipotong-potong kotak juga boleh Diserut juga boleh Ini aku agak manis Soalnya kan nanti pakai es batu tuh Takutnya pas es batunya habis Manisnya berkurang Kita masukin es batunya ya Cukupnya aja Cukupnya aja Biasanya kalau udah masak es batu Manisnya berkurang Jadi gak enak Oke ini aku pakai gelas ya Lagi kalau cuaca lagi panas tuh Wah Mantap banget dah Oke ini kita pakai Milo serbuk ya Di atasnya biar Tambah maknyus Alhamdulillah Ini Milonya sudah selesai Es cincau Milo Nah ini kalau teman-teman Mau jualan gitu Apalagi pandemi kayak gini kan ya Nah jualan seperti ini Bisa dimasukin botol Masukin di showcase ya Jadi dingin terus Nah Kalau yang untuk minum Atau teman-teman mau Ada cafe gitu Ya seperti ini Nah kalau yang untuk di Online juga Yang untuk Sekali minum Atau mau dibawa pulang Bisa pakai ini Paket tutup ya Oke Nah sekarang aku mau nyicip Menyicipin dulu Bismillahirrahmanirrahim Mantap Mantap banget Milonya sedap Marisnya pas Cincaunya juga enak Oke Sampai sini saja video saya hari ini Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa Dicoba dan di like Dan subscribe Dan tekan tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan Resep-resep aku yang Terbaru dan keren-keren Oke Makasih udah menonton Assalamualaikum Bye-bye